I just haven't met you yet Oke, sekarang kita akan masuk ke TUNA CHALLENGE TUNA CHALLENGE Saya dibilang ini bukan sebuah challenge ya Hanya menjawab dengan jujur aja Setuju atau tidak setuju Kita kumpulkan semuanya cowok-cowok disini ya Ini pertanyaan khusus buat cowok-cowok Tapi Ko Ernest Istrinya tetap menyaksikan disana ya Merah disana ya Bini gue duduk di samping Ardito Pramono tuh Kalo itu dokter Boyka ya Dokter mau nanya dong dok Gak boleh dia jam 10 lewat Oke Cuma tinggal Paco lo Boy Nantilah kalo kita satu setengah jam lagi Baru dokter Boyka ada lagi ya Oke Tinggal tunjukkan saja di papan mau setuju atau tidak setuju Setuju atau tidak setuju Oke Oke setuju atau tidak setuju Pria Tidak boleh menangis karena masalah cinta Setuju atau tidak setuju Karena sering sekali pria-pria itu gengsi untuk Tuh liat kita liat ada yang galau banget kan Botok melangkat Kita bisa liat sisi ariesnya dia Setuju Dia tuh lebih ke gengsi aja Tidak boleh menangis untuk masalah urusan cinta Padahal cengeng dia gue tau Yang paling berbeda Kak Vincent Cintanya cinta-cinta love-love fan ya Sama pasangan ya Urusan cinta lah pokoknya bukan cinta orang tua Ya kalo menurut gue andai kata nangis pun Jangan sampe terlihat sama orang Karena gue pun sampe sekarang Gak ada pernah ada orang melihat gue menangis Termasuk tayangan istri kakak juga Film ya Istri gue kayaknya pernah tapi gue lupa Gue lupa kapan terakhir gue nangis Jarang banget Gue tau Boleh diceritain kan Gantung ya Gantung ya Lu gak usah bohong sama gue Kapan dia pernah menangis? Gue gak bisa cerita disini Tapi dia pernah menangis Cuma cerita disini? Dia pernah menangis Cuma berapa lagi? Bisa disitu cuma disini Tolong gue minta Ini karena privacy Vincent Kalo dipaksa saya akan cerita Gak gak pokoknya gue tau lah Kalau gue tau ya Gue tidak setuju Karena gue tering banget nangis Karena cinta Karena gue orang yang sangat Perasa banget ya Sensitif Ya kita tau semua Nangisnya sampe Sampai yang kayak Pernah Gitu gak? Pernah Sampai sesek nafas gue pernah Gak Kak Lu tuh langisin cinta Atau menangisin ada sakit gitu gak sih? Sampai sesek nafas Gak gue pernah Op nama gara-gara itu Gak gue bener Gue nangis terus Kalo gue kan Idola gue Robert Smith Kata Robert Smith Boys don't cry Oke Kalo gue Idola gue Robert David Saniago Keren tuh Di rumah sakit Bener Kalo Kak Desa Seorang yang sangat sensitif Jadi dia gampang mengungkapkan Ardito sama RS nya penting nih Ardito suka bikin lagu nih Nah biasa tangisnya Lagu-lagu cinta lah Setuju? Karena lagu gue berawal dari Tangisan-tangisan itu Oh Yang akhirnya jadi sari ya Keren matahari Keren matahari Keren matahari Keren matahari Keren matahari Keren matahari Tonton pun bisa menangis Bisa banget Bisa banget Apalagi nontonnya soal percintaan Berarti di tahun ini orangnya gak gengsian ya Yang mengungkapkan apa yang dirasakan Tapi lo lebih sering menangis Atau lo menangisi wanita Menangisi wanita bersama orang tua Oh Bersama orang tua? Gimana itu? Jadi curhat sama mama Sama mama Pasangan Eh gue boleh curhat sama mama lo gak? Bukan Nyokap gue itu kan Nyokap gue hipnoterapis kan Oh emangnya bukan Jadi kayak Eh gue bagi nomor-mantar ya Oke lanjut Lagi ada masalah ya Kenapa gue? Ya gue menurut gue pada prinsipnya gak apa-apa Cuman gue tuh memang gak Gampang nangis Gak tau air matahnya suka susah keluar Entah matanya sempit Gak maru Gak maru Gak maru Gak gue susah Gue jarang nangis men Kayak kering aja gitu Kering gitu Gue ya film mandarin sering keluar air matahari Kenapa harus film mandarin? Nangis ya Kok Ernest Apa Jarang menangis Tapi juga dia tidak setuju dengan statement ini Iya Nangis karena wanita Iya pernah lah Karena merah kah? Bukan Siapa? Mas harus diceritain Lo jangan soal playboy Lo takut tau gini lo Lo mau berani? Enggak juga Oke berikutnya Di pancik Setuju Golongan prioritas Tidak merasa bersalah Tidak merasa bersalah Tidak merasa bersalah Kalau ada cewek berdiri Tapi dia bukan golongan prioritas Kayak bawa anak Dia gak hamil Oke Kita nanya dulu sama kok Ernest deh Yang setuju Gimana? Menurut kok Ernest? Ya kalau menurut gue Kesetaraan itu kan sesuatu yang kita perjuangkan Masih waktu Butuh waktu yang panjang Dan salah satu langkahnya Menurut gue adalah mindset Kalau emang kenapa Kalau cowok duduk cewek berdiri Emang cewek gak bisa berdiri Emang cewek pasti lemah kan Tentu gitu Emang cowok yang cuma bisa berdiri Hei Apa gak berdiri? Kalau di bis Di bis Pakainya kuat Kakinya kuat Oh bener juga Ya ya Pakainya kuat Kakinya kuat Enggak Tapi aku perempuan Aku pahainya kuat Iya Sudahlah Mau diperpanjang Gini Kok ada bantuin loh gitu Yang lelaki Desta juga setuju ya Setuju Karena Temen gue tuh malah ada yang marah Karena dikasih tempat duduk Padahal dia masih muda Bahkan yang udah tua pun pernah ada yang Temen gue di Amerika Kan temen gue banyak di Amerika Oh Di sana bahkan Kalau ada yang Ngasih tempat duduk Atau nolongin Orang tua Itu karena Orang tuanya kalau gak minta tolong Dia bisa marah Karena Emang kenapa kamu nganggep saya Nggak kuat Tapi mungkin karena dia duduknya Bukan di prioritas Kan try to be nice doang ya Try to be polite But you can You know Ow It's like Tapi gue kayak gitu juga Cowok bahkan Kalau gue memang gak suka gitu Silahkan duduk aja Karena gue merasa gue bisa Cuma ada satu orang Gak pernah mau duduk Ambein Sekarang lagi gak ambuh Siapa? Sekarang lagi gak ambuh ya Pak ya Lagi aman Lalu Ardito? Ardito Ardito gimana? Kalau gue Karena dari dulu gue selalu dibilang Kalau misalnya Naik kendaraan umum Sama orang tua gue Bahkan ada satu Perempuan yang kita lihat muda gitu ya Gue selalu harus kasih tempat duduk gue Itu jadi satu kebiasaan Dan yang kecil ya Dan yang jadi kebiasaan aja Atau kalau gak mau kasih Di pangku Iya gitu ya Ini gak apa-apa Santai Gak cowoknya berdiri Gak cowoknya berdiri Gak cowoknya berdiri Gak gimana bisa Kan dipangku Kan dipangku nih Kan dipangku Dipangku Anda tidak bisa ngeleng Ya Sama situ aja Sama situ aja Anda tidak bisa ngeleng Jadi aku saya bantuin Gimana Dokter Boyka Menurutkan Dari kamera Ada pertanyaan Untuk cowok-cowok ini Apa? Ada pertanyaan mungkin Untuk cowok-cowok ini Apa ya? Insight dari seorang istri Setuju atau tidak setuju sesuatu Oke Yang berhubungan sama pasangan mungkin Setuju atau tidak setuju Ibu yang sudah punya anak Tapi bekerja Wah bagus pertanyaannya Setuju atau setuju Tidak setuju Titipan Titipan Ibu yang sudah mempunyai anak Tetap bekerja Anak udah suaminya ya? Iya Ya Allah Gak pake ditanyain lagi Jangan diangkat dulu Jangan gegabah Tidak ada yang ngangkat Tidak ada yang ngangkat Tidak ada yang gegabah Tidak ada yang gegabah Tidak ada yang eksikir gitu Tidak ada Tidak ada Ini seru gak sih? Ya udah gak apa-apa ya Seru gak seru Jangan maaf Tidak ada yang ngangkat Tidak ada yang ngangkat Tidak ada yang ngangkat Terima kasih.